di trafo 32 volt masuk ke dioda Brit dari dioda ke elko elko nya menjadi terbaca 41,6 volt DC sekarang saya mau membahas tegangan pada elko yang harus disesuaikan dengan tegangan trafo disini saya memakai elko Paisan dan Rockstone 50 volt 10.000 mikro sama terus sana ada trafo 5 ampere erang oke kalau elko nya dijajarkan ya segini saja tingginya seperti itu di sini kan tegangan elko tertulis 50 volt tapi nggak ada DC nya ya jadi cuma 50 volt saja apakah kuat kalau dari trafo 50 volt ya tentu saja tidak kuat ya karena tegangan maksimal di elko itu 50 volt DC sedangkan dari trafo masih AC dan dari trafo supaya jadi DC dia kan harus memakai ini dioda jadi setelah dioda tegangannya akan naik menjadi DC nya jadi kalau contoh kalau seumpama AC 32 kita main 32 ini juga 32 ya kalau main 32 terus melewati dioda kita dikalikan dulu 1,4 baru nanti tegangan itu menjadi DC dan itu maksimalnya yang akan masuk ke elko jadi kita pakai kalkulator dulu seumpama kita 32 dikali 1,414 seperti ini terus sama dengan 45 volt DC jadi 45 volt DC itu masih kuat untuk elko ini karena dia 50 volt jadi walaupun dari trafo 32 tetapi setelah melewati dioda ini dan masuk ke elko ini tegangannya maksimal akan menjadi 45 volt kalau PLN itu kalau PLN normal di 220 volt kalau PLN lagi turun contoh di 210 otomatis ini tidak 32 dan disini tidak 45 volt DC seperti itu kualitas tembaga ini juga ngarus jadi semakin jelek tembaga ini tegangan drop nya akan semakin jauh dan tegangan di elko nya juga akan turun dan kalau kita memakai elko ini 50 volt ini tetapi trafo kita memakai 45 volt AC yang jelas elko akan meledak karena volt DC nya melebihi 50 volt kita masukkan lagi rumusnya contoh 45 volt contoh 45 volt kali 1,414 hasilnya maksimal akan 63 volt DC jadi kalau mau pakai trafo 45 volt tidak bisa pakai elko ini ini maksimal cuma 50 volt disini 63 jadi kalau mau 45 volt jadi kalau mau 45 volt harus pakai yang elko 63 volt 10.000 mikro kalau mau pakai 45V AC ini batas minimal ya jadi lebih bagus lagi pakai 80 volt kalau pakai diesel terus tegangan diesel nya naik nah elko masih aman tetapi kalau yang ngepress seperti elko 63 volt yang tadi kemungkinan elko akan kembung kalau diesel nya naiknya lumayan tinggi oke sekarang kita praktekkan saja apakah yang tadi kita bilang adalah benar kalau 32 volt trafo akan naik dielko nya kita coba oke disini saya mau tes yang bison ini kita pasangkan kabel dulu jelek terkesan tabung resolutions liodel ya ini setelah centang setelah yang akan layat Sampai jumpa Kita pakai LED ini untuk indikatornya Oke, kita sudah sambung Ini ada LEDnya, ada kabel ke sini Terus ke trafo Ini dari trafo ke jalur PLN Sekarang kita ambil testernya Untuk mengukur kegangan di elko Oke, ini yang terpakai CT dan 32 saja Jadi hanya butuh 1 elko Kalau kita main CT 32V dan 32V Kita butuh 2 elko Dan untuk eksperimen 1 elko main CT dan 32 juga cukup Hasilnya akan sama saja Padahal kita ukur Cuma 1 Oke, yang pertama kita ke CT Oke, kita ke min Kita ke min saja Lampu LED menyala Lampu LED menyala Terbaca 41,6V DC Ada DC Yang pertama Benar Yang tadi Dibahas Walaupun di trafo 32V Tetapi di elko akan menjadi 41V Sebenarnya Tadi disimulasikan Kita dikali Dikali 154V Hasilnya 45V Tetapi Re atau nyatanya Hanya 41V Itu enggak apa-apa Bukannya salah elko atau salah trafonya Memang mungkin listriknya lagi drop Dikali Dan kalau trafo ini Memakai 45V AC Di elko Tegangannya Pasti akan menjadi sekitar 59V atau 60V DC Jadi kalau pakai elko ini Dia akan Ledak Enggak kuat Dia Kan jebol Jadi Minimal Untuk 63V DC Untuk Trafo 45V AC Seperti yang Biasa saya pakai Di Power 10A Itu Saya pakai 63V DC Kalau habis Baru 80V Karena Semakin besar Harganya Semakin mahal Harganya Kalau saya Menyesuaikan Saja Tegangannya Di elko 41V Ini Tegangan DC Di Disini Tetap 32V Di Trafo 32V Masuk Dioda Breed Dari Dioda Ke elko Elko Menjadi Tegangannya 41V Dan 41V Untuk elko Ini masih aman Ini LED Indikator Fungsinya Kalau dia Memang lagi Bekerja Ada tegangannya Terima Berarti Kesimpulannya Untuk Trafo 32V Evo Ini aman Dan Kalau Mau Trafo 45V AC Pakai Yang 80V Maksimal Bisa Kalau Yang 55V AC Pakai Yang 80V Atau 100V Sudah Cukup Yang Penting Pakainya Merk Merk Jangan Yang Nggak Jelas Oke Seperti Itu Terima kasih On P T T T T T Terima kasih telah menonton!